Mereka melakukan pembangunan jalan itu tidak bersarkan SOP 1 banding 2 misalnya semen dengan pasir. Kalau dia bangun satu semen campur semen pasir 1 banding 2, dia tidak bisa kasih gaji karyawannya. Kenapa? Karena anggaran sekian miliar itu dari Senayan ke Kementerian, sekian ke Bunur, sekian terus sampai di bawah. Sehingga sampai kepada PIMPRO atau pelaksana, itu tinggal sekian persen, mungkin 60 atau 70 persen. Nah kalau 70 persen, dia membangun berdasarkan SOP yang ada semen dengan campur pasir 1 banding 2, maka dia tidak bisa gaji karyawannya sebagaimana mesti. Yang pertama saya harus memberikan catatan bahwa aneh kalau Prof. Mahmud MD ngomong begitu. Karena beliau itu bukan pengamat, beliau itu bukan orang kaki lima, beliau bukan orang seperti ICW atau seperti Asampian begitu. Yang tugasnya adalah mengeritik atau mengoreksi dan seterusnya. Bila itu menteri yang harus langsung melaksanakan. Jadi kalau beliau yang menko, beliau keperintahkan saja kepada polisi dan jaksa. Bahkan sekarang juga bisa memerintahkan KPK, karena dianggap KPK sudah bagian dari eksekutif. Jadi bukan dalam bentuk pernyataan ke publik. Nah kenapa demikian? Karena kita harus tahu Prof. Mahmud itu seorang politisi, bukan seorang profesional. Karena politisi, apalagi tahu politik, menggunakannya dalam rangka kepentingan politik, bukan kepentingan pendegakan hukum itu sendiri. Nah itu satu. Yang kedua, kalau perompokan uang negara itu, kalau sering kita dengar atau kita baca, Prof. Sumitra waktu Orde Baru mengatakan bahwa 30% anggaran rutin bocor setiap tahun. Kalau saya pengalaman di KPK 8 tahun, 42% kasus korupsi yang ditangani KPK itu berkaitan dengan pengadam barang dan jasa. Yaitu itu adalah suatu perampokan secara formal. Karena melalui proses pengadam barang dan jasa. Tapi dalam proses pengadam barang dan jasa itu berbagai cara dilakukan sehingga kemudian terjadilah perampokan-perampokan atau kebocoran-kebocoran itu. Padahal setiap APBN setiap tahun, 35% itu untuk pengadam barang dan jasa. Jadi kalau misalnya sekarang tahun lalu 2.000 triliun, sekarang 3.000 triliun, bahkan anggaran untuk pengadam barang dan jasa seluruh Indonesia itu 35% x 3.000 triliun. Nah itu pada jaman saya itu 42% di korupsi. Sehingga 42% x 35% x 2.000 triliun. Tapi sekarang ini waktu tahun-tahun terakhir ini, periode Jokowi dan periode Firly itu 70%. Jadi kasus korupsi yang ditangani oleh KPK itu, 70% itu berkaitan dengan pengadam barang dan jasa. Sehingga demikian bisa dibayangkan 70% x 35% x 3.000 triliun. Nah itulah yang disebut oleh mantan ketua KPK Abraham Samad adalah 500 triliun yang dirampok di korupsi. Nah data-data di KPK itu menyebutkan bahwa yang tertinggi itu adalah gratifikasi atau penyuapan. Baru yang kedua pengadam barang dan jasa. Baru yang ketiga yang lain-lain. Katakan TPPU dan seterusnya seperti itu. Jadi korupsi itu dimulai memang dari perencanaan. Kenapa? Kepada mahasiswa pasca sarjana saya, saya katakan atau kepada anggota DPRD kalau saya diundang sebagai narasumber dalam BIMTEK DPRD, saya tanya kalau diajukan oleh Pemda kepada anggota DPRD Anda, Kepuatan Kota atau Provinsi, ada proyek pembangunan jalan yang dilakukan antara Desember, Januari, Februari. Anda sebagai anggota DPRD menerima atau menolak? Ada yang menjawab bahwa menolak, tapi alasannya tidak sesuai dengan fungsi dia. Atau ada yang menerima karena dianggap asal sudah masuk tahun anggaran baru, katakan Januari, Februari. Saya katakan Indonesia itu, hujan itu dari Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Jadi kalau ada proyek yang berkaitan dengan hujan, yaitu pembangunan jalan, maka kalau dalam anggaran itu Januari, Februari, Maret, itu harus ditolak. Karena membangun jalan pada waktu musim hujan. Jadi korupsi atau perampokan dilakukan pada mulai perencanaan. Nah sehingga ketika dibangun dalam 2 bulan, 3 bulan atau 1 tahun, maka kemudian baru beberapa tahun jalan itu rusak. Nah jalan rusak, maka kemudian dibuat lagi proyek baru. Kalau Mas Lamet ingat itu tol Jakarta-Bandu, Cipularang, itu 6 bulan setelah diresmikan, itu amblas. Kenapa? Karena mereka melakukan pembangunan jalan itu tidak bersarkan SOP 1 banding 2 misalnya, semen dengan pasir. Kalau dia bangun 1 semen, campur semen pasir 1 banding 2, dia tidak bisa kasih gaji karyawannya. Kenapa? Karena anggaran sekian miliar itu dari Senayan ke Kementerian, sekian ke Gunur, sekian terus sampai. Sehingga sampai kepada PIMPRO atau pelaksana, itu tinggal sekian persen, mungkin 60 atau 70 persen. Nah kalau 70 persen, dia membangun berdasarkan SOP yang ada, semen dengan campur pasir 1 banding 2, maka dia tidak bisa gaji karyawannya sebagaimana. Karena itulah dia campur 1 banding 4. Karena itu 6 bulan kemudian jeblos. Dan hampir semua jalan tol di Indonesia, kecuali Jagorawi. Kenapa Jagorawi? Karena Jagorawi itu dibangun oleh Korea Selatan. Jadi mereka disipin. Ketat aturannya. Kalau Mas Lamet datang ke Malaysia dari Kuala Lumpur ke Johor, itu licin, bagus. Mas Lamet tahu siapa yang bangun, itu tol dari Kuala Lumpur ke Johor. Itu Mbak Tutut. Mbak Tutut yang bangun. Loh kenapa Mbak Tutut bangun di Malaysia bisa seperti itu, terus kemudian di Indonesia tidak seperti itu. Karena di Malaysia jelas SOP-nya dan pengawasannya ketat. Satu inci saja itu tidak boleh. Saya berikan contoh pengalaman pribadi saya ketika saya ambil SIM. Saya ambil SIM. Pertama kali saya bawa mobil itu di Malaysia. Maka kemudian untuk bisa mengambil SIM harus ikut dulu kursus. Kursus undang-undang. Setelah kursus undang-undang, berapa kali baru kemudian ikut ujian undang-undang. Nah, ujian undang-undang itu ada 40 soal. Ketentuannya maksimal 5 salah. Kalau 6 salah saja, langsung kemudian tidak lulus. Nah, itu tidak bisa direkasi karena online. Jadi begitu saja jadi 6 salah, langsung keluar. Putusan di situ juga online. Fail. Tidak lulus. Setelah lulus itu baru ikut kemudian latihan praktik. Mulai dengan main gear. Itu berapa lama itu gear di kiri kanan. Baru kemudian jalan itu sampai berapa pekan atau berapa lama. Akhirnya kemudian ujian. Ujian pertama kan Mas Lamat itu, pertama itu ujian parkir. Saya lulus. Ujian berhenti di tanjakan lulus. Yang terakhir itu jalan raya. Dalam praktik dikatakan bahwa kalau di persimpangan, pertama yang dilakukan adalah harus brake, rent, kasih lampu merah, lampu apa, lampu signal, ke kiri atau ke kanan. Kemudian keluarkan tangan. Keluarkan tangan. Baru kemudian angka rem. Rem tangan diangkat. Waktu itu saya ujian jalan raya itu hari Sabtu. Jadi hari libur. Jadi jalan agak sepi. Jalan sepi. Sampai di perapatan tidak ada kendaraan. Tapi karena ketentuan, saya ninja rent, kemudian kasih signal lampu ke kiri, kemudian saya keluarkan tangan. Karena saya tidak ada mobil, jadi saya tidak angkat break tangan, rem tangan. Saya tidak angkat. Cuma saya tekan saja rem dan kaki. Selesai, kemudian jalan. Sampai di tempat kantor, kata petugas itu, Pakci, Pakci sayang anak istri enggak? Oh iya sayang anak istri. Kalau begitu ulang saja lagi, Pakci. Coba lihat. Jadi harus ulang. Hanya karena saya tidak angkat rem tangan. Nah, dan itu tidak bisa dinego. Nah, cuma hebatnya mereka itu, saya ulang itu hanya untuk jalan raya saja. Yang apa namanya, parkir dengan di bukit, itu tidak lagi berarti. Nah, itulah kenapa kemudian, orang yang punya SIM di Indonesia, dan ini pengalaman pribadi saya, istri saya punya SIM C. Ketika di Malaysia, mau berpanjang SIM C-nya itu, dia tanya, ini SIM dari mana? Dari SIM Indonesia. Oh enggak bisa. Harus ikut kembali. Enggak dipercaya. Enggak dipercaya. Seperti itu. Termasuk ijasa. Masuk universitas di sana, ijasa SMA dari Indonesia, itu tidak diterima. Harus ikut seperti itu. Nah, itulah contoh tentang bagaimana law enforcement, penegakan hukum, yang di Indonesia kita itu, sehingga korupsi seperti itu, yaitu, mulai dari perencaraan, setelah perencaraan, kemudian diloloskan, kemudian perlelangan. Perlelangan itu berbagai cara. Ada yang misalnya dibuat alamatnya tidak jelas, sehingga orang-orang yang kira-kira, yang mempunyai kualitas, kualifikasi, dan integritas, terlambat datang. Sehingga tidak bisa ikut seperti itu. Baru kemudian, akhirnya penentuan harga. Nah, penentuan harga itu, ada yang disebut semacam konsorsium, atau kooperasi. Jadi, saya, Mas Lamet, Mas Wahyudi, Mas Taufik, kita berempat, itu sama-sama, satu konsorsium. Maka tapi empat tempat maju, dengan nama perusahaan yang lain. Nama perusahaan yang lain. Kemudian disepakati nanti, Mas, apa namanya, Selamet yang dapat. Nah, jadi lelah, Mas Lamet yang dapat. Nah, kemudian saya, Mas Wahyudi, Mas Taufik, dapat bahagian. Nah, sehingga seperti Arisan, itu dalam pengadam barang dan jasa di Asia. Tapi sekarang sudah ada sistem online. Sistem online. Yang ditetapkan oleh satu lembaga yang khusus untuk itu. Tapi, meskipun sudah sistem online, tetap saja bisa dikebulin. Bisa dari KSA. Katakanlah kasus Pilfer 2019. Itu, kalau masih ingat, baru jam 2 dibuka. Karena, jangan sampai sebelum jam 2, karena Indonesia Timur itu, kalau jam 12 sana, jawab baru jam 10. Sementara jam 10 di Jawa, belum masih-masih memilih. Karena itu, maka ditetapkan jam 2 baru. Bisa diumumkan oleh, apa, lembaga-lembaga survei yang perhitungan cepat itu. Nah, begitu dibuka jam 2 itu, saya perhatikan betul di metro itu, atau di TV-an, saya sudah lupa, itu sedih wajah mereka. Wajah YK, wajah Mega, wajah Joko, itu sedih. Terus, kemudian, iklan, beberapa menit, kemudian disiarkan lagi, menang Jokowi, seperti itu. Jadi, itu bisa, bisa direkasa seperti itu. Nah, oleh karena itu, maka, meskipun pengadaan barang jasa sudah sistem online, tetap saja seperti itu. Nah, sekarang itu kita lihat, pengadaan barang jasa bagi pembangunan proyek dari Aceh sampai ke Papua Barat, pada periode Jokowi ini, tidak menggunakan sistem lelang. tapi dengan sistem menerbitkan Kepres. Kemudian menunjuk, Kepres siapa, si A, C, B, D. Kenapa? Itulah memang deal antara Pilpres, peserta Pilpres, peserta pemilu, pilek, pilkada, dengan para oligarki. Bahwa, oke, Anda tinggal terima bersih, kami yang proses. Deal-nya apa? dua, yaitu proyek dan undang-undang. Karena itu, maka proyek-proyek yang triunan itu tidak dilelang. Padahal ketentuan 250 juta ke atas, itu hasil, dilelang. Ini kan triunan, seperti itu. Kemudian, yang kedua, undang-undang. Itulah sebabnya kita lihat undang-undang COVID-19, undang-undang Minerba, amanian undang KPK, undang-undang Cipta Kerja, undang-undang KUHP, itu semua dalam skenario bagaimana korupsi itu dimulai dari perencanaan. Nah, sehingga dengan begitu, maka hari ini, akibat daripada sistem itu, maka kemudian indeks persepsi korupsi kita dari 40, menurut menjadi 34. Jadi, beda. Itu luar biasa. Padahal, pengalaman ketika saya di KPK, itu satu tahun cuma naik satu poin. Karena ketika kita baru reformasi, indeks persepsi korupsi Indonesia itu sembilan belas. Sembilan belas. Sembilan belas. Nah, KPK itu membuat satu tahun satu, satu tahun satu, satu tahun satu. Sampai kemudian beberapa tahun kemarin, empat puluh. Tau-tau kemudian, daripada periode Jokowi terakhir ini, anjok menjadi 34. Karena persoalan hukum sudah dimasuki dengan politik, yang politik itu masuk dengan oligarki, maka kemudian penegakan hukum tidak bisa. Nah, padahal, kita tahu bahwa dalam teori hukum, tujuan hukum itu adalah pertama, adanya kepastian hukum. Yang kedua, tegaknya keadilan. Dan ketiga, kepentingan masyarakat. Jadi, kalau Prof. Mahmud itu seorang penegak hukum, dia harus kemudian perintahkan anabuanya langsung untuk ada kepastian hukum. Jangan sampai kemudian tiba-tiba lagi dapat teguran dari siapa, kemudian besok mengatakan itu hoaks. seperti kasus apa namanya, 200, apa namanya, 400 sekian triliun di Kementerian Keuangan seperti itu. 349. 349. Itu katanya hoaks dan seterusnya. Dan katanya itu soal bebas dari pajak, apa namanya, pajak dan seterusnya. Nah, ini satu hal yang perlu diperhatikan sehingga jangan sampai kemudian hutang kita sekarang sudah 8.000 triliun, kemudian bunga hutangnya adalah 441 triliun, dan itu baru apa namanya, 2023, perlu lagi 2024, dan seterusnya. Itu catatan saya tentang perampokan kekayaan dengan cara perencanaan itu, Mas Lamit. Iya, Bang Tullah, kalau memperhatikan senyala Pak Mahfud MD ini, ada yang menduga sebagaimana Bang Tullah tadi sampaikan, ada muatan politis karena kepentingan kementerian politis tertentu. Pak Mahfud diduga sebagai seorang politisi yang tidak bisa melepaskan dirinya sebagai karakter politisi. Tetapi ada juga publik yang menduga bahwa ini semacam ketidakberdayaan sebagaimana ketika beliau merilis di lingkungan Kementerian Keuangan dugaan publik seperti itu. Sebagaimana ketika beliau awalnya itu merilis di Kementerian Keuangan ada sekitar Rp349 triliun sebagai bentuk bahwa ada beberapa yang sudah disampaikan kepada pihak penegak hukum tetapi masih lamban progres penanganan atas berbagai dugaan-dugaan kasus yang ada di dalam Kementerian Keuangan yang dirilis sebelumnya oleh beliau Rp349 triliun bagaimana Anda melihat dugaan publik ini Dr. Abdullah Mawwa terkait dengan seberapa jauh sebetulnya itikat penyelenggaran negara yang dipresentasikan oleh Minko Polukam sendiri yang seharusnya menjadi leading sector untuk melakukan penegakan hukum atau yang beliau sebut dengan nomokrasi yang berkeinginan untuk sipil SOSCT juga ikut terlibat untuk memberikan dorongan itu Dr. Abdullah Mawwa yang pertama ketika saya di KPK saya selalu menasihatkan pimpinan KPK lima orang itu supaya jangan bicara tentang kasus dengan publik dengan pers jangan kalau pimpinan mau ngomong dengan wartawan bicara tentang pencegahan saja jangan tentang kasus biarlah jubir saja yang bicara kalau salah bisa ditegur oleh pimpinan sebab apa ketika bicara kasus itu kan sama dengan menginformasikan kepada pihak-pihak terkait bahwa kamu hati-hati ini sedang tangani maka kemudian yang disebut oleh permahaput itu mereka-mereka yang apa namanya terkenal terlibat itu mengambil langkah-langkah seribu langkah seribu pertama bisa menyembunyikan fakta barang bukti kedua bisa kabur ke luar negeri ketiga kemudian dalam internal aparat penegak kumsi itu sendiri akan melakukan langkah-langkah untuk pengemanan institusinya institusinya saya berikan contoh kasus cicabuaya dengan kasus BG dengan KPK ketika KPK menetapkan status BG sebagai tersangka maka kemudian institusi Polri itu membentuk tim lawyer padahal yang ditersangkakan oleh KPK itu pribadi BG pribadi BG tapi institusi menetapkan menutup menetapkan lawyer untuk kemudian mengajukan apa nanya ke pengadilan pengadilan awal itu apa istilahnya itu pra-peradilan 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 jadi pra-peradilan tim pra-peradilan itu justru dari institusi padahal yang ditangani adalah individu salah sebut itu nah itu contoh supaya kemudian mengamankan mengamankan institusi dan kemudian kalau ada orang-orang yang kemudian nanti apa namanya bisa membongkar aib institusi itu kemudian diberi kesempatan untuk melepaskan diri atau keluar atau dimutas dan seterusnya nah ini berbahaya yang saya lihat dari pernyataan permahput itu adalah saya akan kemudian memberi sinyal kepada pibet terkait untuk harus hati-hati harus hati-hati seperti yang kedua bahwa kalau misalnya penegakan hukum itu sekarang sudah dikooptasi terbuktinya dengan KPK sudah dimasukkan dalam kumpulan eksekutif dengan kemudian melakukan perubahan terhadap pasar-pasar tertentu maka ini disebabkan karena untuk menjadi pejabat di semua instansi itu ada fee-nya ada nilainya ada nilainya sehingga demikian maka kemudian aparat-aparat penegakum ini menjadi masalah yang serius sehingga saya menyerangkan agar supaya penetapan atau pemulihan pimpinan-pimpinan lembaga negara apakah Polri apakah Kejaksaan Agung apakah KPK apakah MK apakah MA apakah Komisi Judisial apakah Ombudsman semua itu tidak ditentukan melalui fit and properties DPR tapi DPR hanya menetapkan menerima atau menolak supaya kemudian tidak digoreng di DPR lantas siapa yang menetapkan calon ketua KPK Kapolrik Jaksa Agung Ketua MK Ketua Mahkamah dan seterusnya panitia seleksi yang diusulkan oleh akademisi diusulkan oleh universitas diusulkan oleh lembaga-lembaga independen yang pansel ini kualifikasi mereka beda-beda tipis dengan malaikat nah mereka itu yang kemudian memproses baru kemudian mengajukan ke DPR karena DPR punya hak budgeting sehingga perlu dibawa ke DPR tapi DPR hanya menyatakan menerima atau menolak kalau menerima langsung dikepreskan oleh presiden kalau menolak dikembalikan kepada pansel terkait untuk memproseskan acceptor dengan cara itu maka kita bisa mengeliminasi secara strategis efektif efisien signifikan kasus-kasus permainan di KPK sekarang di kepolisian dikejaksakan bahkan di MK bahkan di MK coba kita lihat kasus MK bagaimana seseorang yang hanya karena kepentingan pribadinya karena dia kalau Desember ini dilakukan pemilihan pergantian pemilihan maka sudah gupron itu tidak bisa ikut tahap kedua kenapa karena umurnya belum sampai 50 tahun undang-undang KPK yang baru itu batas umur minimal itu 50 tahun sedangkan gupron itu belum 50 tahun maka dia ajukan UDC Review untuk pribadi nah alasannya agar supaya kata MK bisa lebih efektif efektifitas dari seorang pejabat itu bukan karena lamanya dia menjabat tapi kinerjanya yang ditunjukkan apakah kinerjanya itu bisa bagus kalau 5 tahun atau 4 tahun atau 3 tahun banyak orang yang tidak sadar kenapa KPK 4 tahun tidak sama 5 tahun dengan lain karena KPK itu lembaga yang extraordinary body yang akan menengani korupsi yang kejahatan luar biasa sehingga tidak boleh lama tidak boleh lama bila perlu 3 tahun kenapa karena teori power tend to corrupt kekuasaan itu cenderung kepada korupsi power full power absolutis korupsi jadi kalau kekuasaan yang luar biasa korupsinya luar biasa karena itulah sebenarnya latar belakang filosofi kenapa KPK itu hanya 4 tahun supaya kemudian pimpinan KPK itu 4 tahun ganti 4 tahun ganti sehingga tidak mempunyai kesempatan untuk menumpuk otoriter kekuasaan untuk kemudian bisa korupsi nah itu yang terjadi sehingga dengan mekian maka kalau memang mau dialasankan dengan lembaga-lembaga lain maka kemudian kenapa tidak dari dulu baru sekarang sehingga kemudian nanti ada 1 tahun untuk menyelamatkan Jokowi dengan koalisinya sehingga 2024 bisa kemudian selamat menyelesaikan tugasnya tanpa ada gangguan seperti itu itu soal bagaimana penegakan hukum yang harus kita tegakkan dengan saya menyerangkan dimulai dengan proses rekrutmen penyelenggaran negara khususnya di bidang hukum keputusan kejaksaan KPK MKMA dengan betul-betul menumpuk khusus pada integritas dan profesional terima kasih Terima kasih.